Intro Hai Pips, kali ini di Youtube channel Rena Jyoski Sudah bersama dengan Ibu Siti Fadila Sukbar Ibu, ini adalah ibu pandutan aku Ibu, apa kabar Ibu? Baik! Jadi kita mau ngobrol ini tentang seputar pertanyaan-pertanyaan dari beberapa followers aku di Instagram ya Bu Kita akan tanya jawab dan beberapa pertanyaan sudah dipilih Tapi ga terlalu banyak karena ada 400 pertanyaan Gak mungkin ditanya semua kan ibu ya Jadi kita langsung aja mulai pertanyaannya buat Ibu Siti Kalau bisa saya jawab, kalau ga bisa nanti Ya gapapa Bu, kalau ga bisa ga usah dijawab gapapa Karena ini Ibu ga akan ada ujian Bu Hahaha Oke kita tanyain langsung sama Bu Siti ya Jadi ini banyak banget bu kemarin aku bikin postingan gitu di Instagram Nah akhirnya banyak yang nanya Dan pertanyaannya sih banyak banget ya Hampir 400 pertanyaan lebih gitu Tapi kita pilih ya Bu kan ga mungkin jawab semua ya Bu Iya 100 pertanyaan Mungkin ada yang mirip-mirip ya Pertanyaannya banyaknya mirip-mirip Dan sekebanyakan dari mereka ini bertanya tentang vaksin sebenernya ibu Kewajiban untuk vaksin gitu Oh iya Jadi kalau menurut ibu kewajiban tentang vaksin itu gimana gitu Apakah memang itu sudah tepat langkahnya mewajibkan semua orang untuk vaksin gitu Yang mewajibkan atau tidak mewajibkan kan pemerintah bukan siapa-siapa Nah kira-kira peraturan pemerintah seperti apa Jadi kalau misalnya nggak mau divaksin Katanya di dendak Katanya dulu di pidana gitu ya Kalau sekarang mendapat konsekuensi dari sekelilingnya ya Misalkan mau bayar listrik nggak bisa Mau bepergian nggak bisa Mau bepergian nggak bisa Mau sekolah nggak boleh gitu Itu gimana kalau menurut ibu? Menurut saya ya itu tidak fair menurut saya ya Kalau tidak adil lah Begini Sebetulnya orang itu mempunyai titel antibody masing-masing Ada orang mempunyai titel antibody Yang dia itu bisa menjawab infeksi apapun juga yang dia tidak akan pernah kena Karena titel antibody nya cukup tinggi Nah orang-orang yang seperti itu tidak butuh vaksin Padahal kita itu tidak tahu atau tidak pernah diperiksa titel antibody nya Bagaimana seseorang yang titel antibody nya sudah tinggi diharuskan divaksin Kan nggak lucu itu Kecuali pemerintah mengatakan bahwa yang harus adalah yang titel antibody nya rendah misalkan Nah jadi berarti harus periksa titel antibody dulu misalkan Nah itu makanya aturan itu menurut saya kurang adil Mestinya harus di Mestinya Ya mau mau siapa yang mau vaksin silahkan Yang tidak mau ya nggak apa-apa Menurut saya sekarang sebetulnya tujuan vaksinasi di Indonesia itu kan Untuk herd immunity itu Kira-kira 70% dari orang Indonesia Kalau sudah divaksin itu ya insya Allah semua itu terlindung Nah menurut saya kalau sekarang Sekarang ini Kalau Apa namanya Sudah divaksin sekian ini Berapa persen saya nggak tahu Mungkin 30% atau apa Tapi yang lainnya Mempunyai titel antibody yang cukup Itu mungkin perannya seperti Heart immunity itu Sudah tercapai Asal Sudah Ada Kasus-kasus baru Saya jangan di tracing Kalau di tracing nanti ada kasus baru lagi Oh iya Oh iya Berarti ini kita nyambung lagi ke tracing ya Bukan ini Sekarang kan kewajibannya vaksin Tapi juga ada kewajiban untuk tracing Jadi siapapun yang mau melakukan kegiatan apa Mau masuk ke perkantoran Mau bekerjaan misalnya Lewat pesawat ataupun kereta Harus di tes dengan metode swab gitu Dan itu pun juga keharusan gitu bu Kewajiban Sama seperti vaksinasi itu Nah itu ya Saya nggak bisa komentar deh Karena kalau di tracing itu paling untuk 2 hari 3 hari ya Misalkan Hari ketiga Atau hari kedua juga kena juga dia bisa Di tracingnya meleset juga bisa negatif padahal ada Karena sebaiknya Pengetestan itu metode swab By PCR ataupun antigen Itu tuh sebenarnya Apakah memang harus dilakukan seperti itu Atau untuk Kalau ibu bilang kan harusnya untuk yang berkejala Orang yang sakit gitu ya Coba kita ya bayangkan ya Kita Kita dibiarkan Mau naik kereta Tapi Tapi Yang sakit kena Ada yang kena juga itu Sakit Sakit itu Diubati sembuh Yang sakit diubati sembuh Karena nggak apa-apa Ketularannya nggak apa-apa Tapi nggak mati gitu ceritanya Ya yang penting Ya yang penting maka Bagaimana rumah sakit itu Mendapat pasien yang harus sembuh gitu Kecuali ya kalau memang berat banget orang tua umur 90 tahun atau 89 tahun kemudian dapat comorbid Itu mungkin meninggalkan Nah Ibu ini juga Sebenarnya ada pertanyaan tentang SOP Tentang pengobatan Boleh ditanya nggak bu Ini ada-ada satu pertanyaan nih dari Atikah 217 Jadi dia bilang gini Dari berita yang saya baca Pengobatan virus bukankah tidak seharusnya dengan antibiotik Tapi SOP yang terjadi pada pengobatan covid ini Memakai antibiotik dari beberapa pengalaman orang-orang yang survival Bagaimana tanggapan ibu tentang SOP ini Ini SOP itu dibikin oleh persatuan dokter-dokter ahli Dan kalau untuk covid saya kira Persatuan dari kolegium-kolegium Dan kemudian mereka mengkaji Ratusan literatur, ratusan Ini dikaji bersama Bersama-sama dengan pengalaman mereka Dan lahir-lahir SOP itu Kalau Saya juga dengar orang Kenapa sih wang sakit virus kotikasi Antibiotik Tapi kata Pak Nido Virus itu tidak pernah sendiri Virus covid itu selalu ada temennya Nah temennya itulah yang membuat secondary infection Yang bisa menyebabkan pneumonia Maka yang diberikan adalah ubat pneumonia Gitu Salah pikirannya seperti itu menurut saya Mungkin saya salah Nanti ditanyakan ke kolegiumnya Tapi Karena saya juga dokter Jadi saya mengerti Salah pikiran dokter seperti itu Jadi dokter itu tidak sembarangan Membuat SOP SOP itu lahir dari Suatu kajian yang matang Memang mungkin ada literatur Misalkan obat ini Kalau dipakai itu bisa begini Bisa begini Itu tidak semua pada pasien Bisa terjadi Atau Bisanya itu Kemudian di Antisipasi dengan obat yang lain gitu Jadi menurut saya kematian pada covid itu disebabkan oleh karena comorbidnya Bukan oleh karena covidnya sendiri Covidnya sendiri mungkin mungkin tidak terlalu berbahaya Kalau pengobatannya cepat 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 Cepatnya bukan tepat Tapi cepat Cepat itu Sebelum terjadi Setelah tujuh hari Kalau saya lihat Kurvenya itu Jadi Hari pertama sampai hari kelima Itu Sangat Sangat Masih oke Nah hari keenam Keberikutnya Itulah Apakah akan memburka Atau akan Nah ini yang Yang apa namanya Yang orang mesti tahu Jadi jangan Ah Hari kelima Enak-enak Di rumah Hari kelima Tiba-tiba Panas Batuk Itu bisa memburuk Nah Dan Antibody itu Landai begitu Semakin Semakin tinggi Semakin lama Penyakit nyangkat semakin tinggi Tapi Kalau Di sini memberat Ini Kadang-kadang Enggak kuat Itu Karena itu secondary infection Jadi bukan Oleh karena obat Ya Menuduh karena obat Atau karena Apa Itu harus pakai penelitian Tidak bisa pakai Kira-kira Misalkan Menemukan literatur Ini Ini obat ini Kalau digandingkan Kalau Saya pernah baca literatur Juga Bahwa Asitromisi Digandingkan Dengan Cloropin Akan Menimbulkan Efek Begini Yang sangat buruk Satu Kita tidak pakai Cloropin Disini Misalkan Apakah Biasanya Cuma pakai Parasamol Itu pun Pada awal-awal Yang mulai pakai Asitromisi Di sini adalah Kalau memburuk pada Setelah hari ke-6 Artinya Tanda-tanda Infeksi Take a death Berarti diberinkannya Untuk Kondisi-kondisi tertentu Aja Iya Jadi Kita sangat sulit Untuk Mengkritisi SOP Karena SOP itu Dibuat Dengan Sangat Saksama Hati-hati Dan oleh Kolegium-kolegium Dan keahlian Dokter-dokter Tanya Oke Dan Pertanyaan selanjutnya Ibu Jadi pertanyaannya Ada yang lucu-lucu Katanya Saya tidak mau Nanya apa-apa Cuma mau ngedoain Ibu Siti Semoga sehat selalu Amin Amin Sama ada juga pertanyaannya Katanya gini Lucu deh Ibu kalau pagi Sarapannya apa Katanya Ibu Kalau pagi Sarapannya apa Sarapan pagi saya Sarapan lingam Apakah itu Ikan bakar Ikan File File Biasanya saya Goreng Kering pakai minyak Terus Jadi saya Kutuf Omega 3 nya Dari Salmon Omega 3 nya Dari Dori Itu Itu saya Biasanya makan Salmon goreng Terus Salmon bakar Terus Kemudian Karena saya sudah tua Saya tidak berani Daging Daging Terus Daging Sapi itu Agak saya jauhkan Agak saya jauhkan Saya lebih ke arah ikan Kalau tidak Ayam Ya Motobebek Ya Kalau pagi Saya Saya Apa Ringan Yang ringan Terutama Air putih Air putih Panas Air putih Panas Itu sudah Harus Kira-kira Minimal Itu 500 cc Itu pertanyaan Perhatian Perhatian Sebetulnya Dari Masyarakat Follower Aku juga Yang cinta sama Ibu Bagaimana Tanggapan Ibu Tentang Vaksin Nusantara Buatan Dokter Terawan Ini juga banyak sekali Ditanyakan Banyak orang Ibu Tapi Ibu Jangan dulu Jawab di sini Ibu Jawabnya di Youtube Channelnya Ibu Siti Padilla Aja Ibu Siti Padilla Supari Channel Nanti ya Jadi untuk sekarang Kita closing dulu ya Ibu nanti kita ketemu di Youtube Channelnya Ibu Jadi So Be creative Be free Be whatever you want To be Ibu 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 Aja Mi innen Terima kasih.